Piala Asia U23 tinggal menghitung hari dan pertandingan Timnas Indonesia menjadi pertandingan yang paling dinantikan. Bagaimana tidak, setiap kali Indonesia bertanding akan ada kejutan-kejutan tak terduga terutama dari fans yang datang langsung ke stadion. Dan loyalitas tinggi fans Indonesia selalu memberikan kejutan tak terduga, mulai dari membawakan lagu-lagu dangdut di stadion Qatar hingga solawat sepanjang pertandingan. Tak sampai di situ saja, fans Indonesia juga dikenal sebagai salah satu fans paling ramah di dunia. Dan hal itulah yang ditunjukkan pada Piala Asia U23 lalu. Bahkan fanatisme fans Indonesia sudah dirindukan oleh Raja Qatar. Sepak bola memang telah mengakar kuat di hati masyarakat Indonesia. Setiap kali pertandingan digelar, stadion-stadion di seluruh negeri dipenuhi oleh puluhan ribu supporter yang bersemangat. Meskipun prestasinya belum mencapai puncak di kancah internasional, tetapi cinta dan antusiasme terhadap olahraga ini tetap membarang di hati para penggemar. Namun puluhan ribu orang di berbagai kota rajin datang ke stadion setiap kali pertandingan digelar. Berbanding terbalik dengan tribun penonton yang sepi dalam ajang olahraga lain. Kebanggaan dan fanatisme klub memiliki pengaruh di sini. Itu pula yang mendorong orang mau membeli tiket, kaos jersi asli yang mahal, dan pernah pernik klub sebagai penguat identitas. Apalagi saat timnas Indonesia bermain, para supporter selalu berbondong-bondong datang ke stadion untuk memberikan dukungan Banu. Bahkan tak hanya saat bermain di Indonesia saja. Saat bermain di luar negeri sekalipun, para supporter Indonesia selalu menyempatkan diri hadir untuk melihat tim kebanggaannya tersebut. Seperti yang mereka tunjukkan dalam ajang turnamen terbesar di benua Asia atau Piala Asia 2023 di Qatar lalu. Pada Piala Asia 2023 lalu, bahkan fans Indonesia didopatkan sebagai supporter terbaik. Dengan fanatisme yang selalu mereka tunjukkan di setiap timnas Indonesia bermain. Hingga kemeriahan yang mereka hadirkan di dalam maupun di luar stadion, supporter Indonesia seperti ada di mana-mana. Dan hal itulah yang membuat Raja Qatar senang bukan main saat mengetahui Indonesia lolos ke Piala Asia U23 tahun ini. Timnas Indonesia sendiri tergabung dengan grup yang cukup berat bersama tuan rumah Qatar serta Australia dan Jordania. Meski berat, timnas Indonesia akan memberikan penampilan terbaiknya di lapangan karena mereka memiliki target yang cukup tinggi, yakni lolos hingga babak semifinal. Dan beruntungnya, para pemain timnas Indonesia tak akan berjuang sendirian. Selalu ada supporter setia yang mendukung penuh selama Piala Asia berlangsung. Para supporter Indonesia yang dikenal sangat loyal itu, dipercaya akan menghidupkan suasana Piala Asia U23 menjadi lebih meriah. Jelang berlangsungnya Piala Asia U23, Emir Qatar selaku pemimpin tertinggi di negara itu, memiliki ekspektasi tinggi terhadap Ajak 4 tahunan tersebut. Salah satunya adalah kemerihan turnamen. Dan jika melihat opening seremoni beberapa waktu yang lalu, Emir Qatar mengaku puas karena yang dia lihat lebih hebat dari apa yang dia bayangkan. Mengingat Piala Dunia 2022 yang diadakan di sini setahun yang lalu, ekspektasi saya tinggi. Apa yang kami alami jauh lebih hebat dari apapun yang saya bayangkan, kata Emir Qatar pada laman resmi AFC. Tak sampai di situ saja, Emir Qatar juga mengaku senang dengan kehadiran fans Indonesia, yang tentunya akan menghidupkan suasana Piala Asia U23 menjadi lebih menarik untuk dinantikan. Fans Paling Berakhlak Pada Piala Asia U23 lalu, fans Indonesia menjadi salah satu yang paling disorot. Pasalnya mereka selalu menghadirkan kejutan-kejutan yang tak terduga, baik di luar maupun di dalam stadion. Dan salah satu aksi yang tak terlupakan hingga saat ini adalah saat fans Indonesia melakukan sholat di depan stadion sebelum pertandingan berlangsung. Tak hanya itu saja, fans Indonesia juga dikenal sebagai salah satu fans yang paling ramah, sehingga fans dari seluruh negara ASEAN sangat kagum dengan keramahan orang Indonesia. Laga Indonesia Paling Dinantikan Meski timnas Indonesia baru pertama kali bermain dan lolos ke Piala Asia U23, namun mereka menjadi salah satu tim yang paling dinantikan. Bagaimana tidak, kemeriahan Piala Asia tentu juga mendapatkan dukungan dari negara peserta. Salah satunya adalah Indonesia, di mana mereka sampai mengadakan beberapa acara untuk memeriahkan Piala Asia. Contohnya adalah acara musik, yang di mana acara itu sempat mendapatkan beberapa perhatian dari media dan orang-orang yang ada di sana. Dan acara itu akan terus ada sampai menemani perjalanan timnas di ajang Piala Asia, seperti yang telah ditunjukkan oleh fans Indonesia di Piala Asia 2023 lalu. Jadi Piala Asia terbaik Piala Asia U23 tahun ini memang belum resmi dimulai dan hanya tinggal menghitung hari saja. Akan tetapi sudah terasa bahwa turnamen ini berpotensi menjadi salah satu yang terbaik sepanjang sejarah. Kemeriahan dan antusiasme yang mengiringi setiap pertandingan telah menciptakan atmosfer yang luar biasa. Sudah sejak awal turnamen aura Piala Dunia begitu kental terasa. Stadion-stadion megah yang menjadi tempat penyelenggaraan, sebagian besar adalah bekas venue Piala Dunia 2022, yang memberikan sentuhan magis bagi penggemar sepak bola. Setiap sudut stadion dipenuhi warna dan sorak-sorai dari supporter yang datang dari berbagai penjuru dunia. Suasana Piala Asia tahun ini memang luar biasa. Ketegangan dalam pertandingan, semangat dari para pemain, dan dukungan dari supporter telah menciptakan momen-momen tak terlupakan. Bahkan banyak yang menyebut bahwa atmosfer Piala Asia kali ini sebanding dengan atmosfer Piala Dunia. Kemeriahan dan kegembiraan yang tercipta selama Piala Asia tahun ini, membuktikan betapa pentingnya olahraga sepak bola dalam menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang dan budaya. Semoga semangat dan antusiasme ini terus berkobar, hingga turnamen mencapai puncaknya dan menyisakan kenangan indah bagi semua orang yang terlibat. Dan jadi itulah alasan mengapa Raja Qatar sudah tak sabar melihat fans Indonesia di Piala Asia. Halo, incin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium, dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Sopi di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.